Selamat malam buat kawan-kawan rosok semuanya Berjumpa kembali dengan saya Mas John Rosok Elektronik Oke kawan-kawan rosok semuanya Semoga kawan-kawan semuanya sehat-sehat selalu ya Oke dalam video kali ini ya kawan-kawan Saya akan membahas tentang harga RAM Grid A, Grid B, dan Grid C ya teman-teman Jadi saya akan membahas harga RAM Grid A, Grid B, dan Grid C Jadi ini berdasarkan harga yang biasanya saya jual ke juragan saya ya kawan-kawan Jadi sekedar mengulang bahwa RAM itu ada 3 Grid ya kawan-kawan Grid A, Grid B, dan Grid C Untuk video Grid A, Grid B, dan Grid C Untuk ciri-ciri RAM nya sudah saya bahas pada video sebelumnya Jadi untuk video kali ini saya hanya mengulang sekilas dan menunjukkan RAM nya Dan kemudian kita bahas langsung harganya Jadi ya kawan-kawan untuk harga RAM itu biasanya memang kita jual secara kiluan ya teman-teman ya Jadi kita jual secara kiluan Jadi bisa kita jual secara terpisah Jadi harga Grid A sekian, Grid B sekian, dan Grid C sekian Atau bisa dijual dengan Grid campur ya Jadi Grid A, Grid B, dan Grid C itu dicampur Kalau itu misalnya barangnya hanya sedikit Kalau untuk barangnya banyak itu bisa di kilo Itu biasanya dipisah-pisah ya Karena pembeliannya itu biasanya dengan hitungan per kilo Jadi kalau HP nya, maaf, kalau RAM nya itu banyak Itu biasanya dipisah berdasarkan Grid nya Tapi kalau RAM nya itu hanya sedikit Itu biasanya dicampur Jadi biar untuk tidak mematikan timbangan Oke kawan-kawan langsung kita bahas untuk RAM Grid A ya Jadi ini yang paling kanan ini adalah RAM Grid A Jadi bentuknya bolak-balik seperti ini Ada IC nya yang bentuknya panjang seperti ini Ini harganya per kilonya sekitar 450-an ya teman-teman ya Jadi sekitar 450 Terus ini untuk RAM Grid B ya Jadi IC nya hanya satu balik saja IC tetap sama dengan Grid A yaitu panjang Modelnya panjang Tapi hanya satu balik saja Ini sekitar 350 ribu Terus kemudian yang terakhir untuk Grid C Jadi IC nya seperti IC HP Dia punya kaki ada di bawah Jadi berbeda dengan Grid A dan Grid B Ini biasanya harganya sekitar 250 ribu per kilonya ya teman-teman Jadi ini hanya harga perkiraan ya Bisa lebih karena harga itu naik turun Nah kalau kita campur mungkin hanya kita hanya punya beberapa saja Terus kalau kita campur ini Grid A Grid B dan Grid C ini kita campur itu biasanya Kita dikasih harga dengan harga tengah-tengah Jadi harganya dengan harga Grid B Jadi campur itu biasanya dihargai dengan harga Grid B Kalau saya bilang tadi Grid B 350 Berarti untuk harga RAM campurnya itu sekitar 350 ribu Begitu teman-teman ya Kalau ini lumayan banyak ya punya saya Jadi ini kalau dipisah-pisah nanti bisa ditimbang Jadi biar tidak mati di timbangan Oke kawan-kawan semuanya Semoga video singkat saya ini bermanfaat Semoga harga yang saya sharingkan tadi Bisa bermanfaat buat teman-teman Jadi teman-teman bisa membeli dengan harga yang sesuai yang saya jelaskan tadi Untuk RAM itu ya teman-teman Isinya sekitar 6 biji Untuk per onnya itu 6 biji Jadi untuk per kilonya itu sekitar 60 biji Oke kawan-kawan semoga video saya ini bermanfaat Dan nantikan untuk video saya selanjutnya Terima kasih